Seorang tentara Lebanon tewas oleh tembakan Israel di sebuah pos militer di dekat perbatasan selatan negara itu pada selasa 5 Desember 2023. Ini menjadi kematian pertama tentara Lebanon akibat serangan Israel sejak pertempuran lintas batas dimulai pada Oktober lalu. Perbatasan Lebanon-Israel telah menyaksikan pertukaran tembakan yang semakin intensif sejak perang Israel Hamas pecah. Terutama yang melibatkan Hezbollah sehingga menimbulkan kekhawatiran pertempuran bisa meluas. Tentara Israel mengaku insiden tersebut dan mengatakan bahwa sebuah postingan di Twitter bahwa mereka telah menarjitkan posisi Hezbollah dalam upaya untuk menghilangkan ancaman yang akan terjadi. Israel mengaku menyesali insiden tersebut. Terpisah kantor berita nasional Lebanon melaporkan penembakan Israel pada selasa menewaskan seorang pekerja suriah ketika menghantam peternakan ayam tempat ia bekerja. Berdasarkan perhitungan AFP, lebih dari 110 orang telah terbunuh di pihak Lebanon sejak Oktober. Sebagian besar dari mereka adalah para pejuang Hezbollah dan lebih dari selusun warga sipil. Israel mengatakan enam tentaranya dan tiga warga sipil Israel telah dewas. Misi penjaga perdamaian perserikatan bangsa-bangsa mengatakan bahwa markas besarnya di Lebanon Selatan telah dihantam oleh penembakan beberapa kali. Unifil pun mendesak di akhirnya siklus kekerasan yang dapat menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan bagi orang-orang di kedua belah pihak.